Berbekal pengalaman sebagai mantan pemain timnas basket Indonesia dan juga pernah melatih klub Satria Muda Jakarta, Cokorda Raka Satria Wibawa memutuskan membuka akademi basket untuk anak-anak di Bali. Perhatian melihat perkembangan basket di tanah airnya membuat ia turun langsung untuk mengajarkan teknik dan juga dasar bermain basket yang benar sejak dini. Sejumlah drill dan gerakan dasar dalam bermain bola basket coba dilakukan anak-anak yang berusia 7 hingga 14 tahun ini. Meski belum sempurna, mereka tetap antusias dan semangat mendengarkan instruksi dari Cokorda Raka Satria Wibawa, sang pelatih. Awalnya sih dari concern saya sama basket di Bali, karena kan berapa tahun ini nggak berkembang. Bahkan pon pun kita nggak lolos. Padahal tahun-tahun sebelumnya kan kita ke Bali sempat nyumbang banyak pemain di Liga Pro dan di tim nasional. Jadi concern saya, disini pembinaan mungkin ada kurang. Dan juga kompetisi juga kurang. Jadi disini cuma setahun saya cuma ada dua klub pembinaan disini. Jadi cara menurut saya sih itu kurang. Dan saya juga melihat berkaca dari saya melatih di pro, juga melihat pemain-pemain yang udah profesional, malah basicnya juga kurang. Jadi kenapa itu alasan saya turun ke pelatih yang anak-anak kecil ini. Saya ingin bahwa dari basicnya mereka udah benar. Satu hal yang disadari benar oleh pelatih yang akrab di Sapa Wiwin ini adalah perlunya pendekatan khusus dalam melatih anak-anak ini. Berdiri sejak bulan Oktober lalu, Akademi Basket ini mengambil nama dari bahasa Bali yaitu Putra Sesane, yang berarti anak yang berbakti. Hingga saat ini sudah sekitar 20 anak yang ikut berlatih. Belajar apa aja disini? Crossover, behind the back, between the legs, shooting, jump shoot, third sleigh up. Gitu aja. Susah gak? Enggak. Gampang. Gampang? Gampang, kalau belajar. Kalau belajar. Kamu main basket idola kamu siapa sih? Stephen Curry. Stephen Curry? Kamu mau jadi kayak dia? Yang paling gampang crossover. Kenapa paling gampang? Karena cuma gini aja. Kamu udah bisa ya? Dengan adanya Akademi Basket ini, Cokorda berharap di masa depan Bali dapat menjadi salah satu barometer basket di Indonesia. Seperti di era tahun 1990-an dan awal tahun 2000-an, saat Bali melahirkan banyak pebasket handal seperti Cokorda Bersaudara, Imade Sudiatyana, Suandi Menara, Triadjana Adiloka, hingga Riko Hantono. Herlangga Wisnu Haji dan Pasar. Sampai jumpa. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.